Wajah murung Rian saat sidang cerai kedua digelar disorot kegeral Richie's absen. Sidang kedua perceraian Ria Richie's dan Tukurian dikelar hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ria Richie's dipastikan absen dari sidang dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya. Usai persidangan, Tukurian langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan komentar apapun pada awak media yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tukurian tampak ingin bicara dan meminta doa terbaik untuk kelanjutan hubungan rumah tangganya dengan Ria Richie's. Doain aja ya, kata Tukurian. Dalam perjalanan menuju mobilnya, Tukurian tampak murung. Ia juga mengatukkan tangannya sebagai simbol minta maaf sebelum masuk ke dalam mobil dan meninggalkan area pengadilan. Tak ada kejelasan lebih lanjut mengenai ekspresi murung Tukurian. Sementara itu, tim kuasa hukum menolak memberikan hasil yang terjadi pada sidang cerai kedua tersebut. Apa yang berjalan di dalam ruang sidang tadi, kami sepakat untuk tidak menyampaikannya di publik. Kata Deddy Rizal Armidi, kuasa hukum Tukurian, dilihat dari tayangan YouTube yang beredar. Persoalan Richie's tidak datang itu beda soal klien kami tak kecewa karena memang Richie's tak diwajibkan datang dan bisa diwakilkan. Adapun sidang kedua ini adalah menyampaikan hasil mediasi yang gagal, dilakukan pada dua minggu lalu. Agendanya hanya menyampaikan hasil mediasi yang gagal, pungkasnya. Sidang cerai ketiga Richie's akan digelar pada 7 Maret mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!